Ya, Pemirsa Masjid Cudmutia di Jakarta Pusat termasuk salah satu masjid yang akan kembali menggelar sholat Jumat menyusul kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang melonggarkan PSBB dan memberi izin rumah ibadah untuk kembali dibuka. Untuk mengetahui seperti apa informasi selengkapnya dari sana, kita bergabung dengan Chandra Yuri Nur Alam. Ya Chandra, bisa Anda ceritakan seperti apa situasi terkini di Masjid Cudmutia jelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat? Ya, terima kasih Amir. Saat ini Masjid Cudmutia sudah membuka pintu masjidnya di mana 30 menit lagi akan dimulai sholat Jumat. Masyarakat juga sudah mulai mendatangi masjid di mana masyarakat kebanyakan menggunakan, semuanya menggunakan masker dan membawa sejarahnya sendiri. Ya, lalu kalau Anda lihat seperti apa penerapan protokol kesehatan di sana, apakah banyak tempat untuk mencuci tangan yang disediakan ataupun juga ada hand sanitizer dan pengaturan safnya sendiri seperti apa? Untuk protokol kesehatan di depan masjid sendiri sudah disiapkan tempat untuk cuci tangan sebelum masuk. Masyarakat yang datang juga harus mengukur, mencek suhunya dan mencuci tangan terlebih dahulu. Masyarakat juga dibatasi untuk menggunakan tempat wudhu. Ada 4 tempat wudhu yang disiapkan di sini di mana tidak boleh diisi full. Semua harus mengantri dengan protokol kesehatan dengan jarak 1,5 meter. Di dalam masjid pun semua dibatasi. Jarak antar saf ada 1,5 meter untuk jamaah. Dan hingga ini masih belum penuh dari masjid ini. Ya, Chandra, kalau Anda lihat apakah ada petugas ya ataupun juga mungkin pihak yang mengelola masjid seperti itu yang ditugaskan untuk mengawasi para jamaah ketika mereka masuk ke area masjid harus menggunakan masker? Atau bagaimana? Ya, Ami. Ada di depan masjid. Di depan kita masuk ada beberapa polisi yang menjaga untuk memperhatikan semua jamaah yang masuk. Semua harus menggunakan masker dan mencuci tangannya sebelum masuk. Apakah saat ini para jamaah sudah mulai datang ke masjid Ceput Mutia? Ya, para jamaah juga sudah mulai datang. Mereka sudah mulai masuk semuanya. Dan masjid ini hanya akan selamat selama 30 menit di mana 20 menitnya adalah ceramah dari pemimpin ceramahnya. Lantas, apakah ada antisipasi yang disiapkan oleh pihak masjid Ceput Mutia ini jikalau jumlah jamaah yang datang ke masjid Ceput Mutia untuk melakukan ibadah sholat Jumat ini melebihi kapasitas atau membludak seperti itu? Masjid Ceput Mutia hanya membatasi 50% dari kapasitas masjid. Jika kapasitasnya melebihi, mereka tidak akan menggunakan opsi dua sif untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke, jadi sholat Jumatnya sendiri hanya akan berlangsung satu kali saja? Iya, satu kali. Karena mereka mengikuti anjuran dari Majelitul Lama Indonesia yang tidak memperbolehkan sholat selama dua sif. Oke, jadi ketika misalnya masih ada jamaah lagi yang datang ketika kapasitasnya sendiri sudah mencukupi, berarti mereka tidak akan diperkenankan untuk masuk wilayah masjid atau seperti apa, Chandra? Mereka akan menganjurkan untuk mencari masjid lain atau tempat lain untuk menjalankan sholat Jumat berdasarkan keputusan dari Majelitul Lama Indonesia. Lantas selain ibadah sholat masjid, apakah masjid ibadah sholat Jumat mau saya, apakah masjid Ceput Mutia juga akan dibuka kembali untuk ibadah sholat maghrib nanti? Benar, saya kan laporan saya tadi bersama dengan Sekretaris Pengurus Masjid ini bahwa mengadakan bahwa untuk selanjutnya protokol kesehatan akan terus dilakukan. Namun tidak akan sampai penuh untuk jam A yang bisa masuk. Terima kasih Chandra Nur Alam atas informasi yang baru saja Anda sampaikan dari Masjid Ceput Mutia Jakarta Pusat.